nah sebelum masuk bulan ramadhan ayo tingkatkan dulu kualitas ibadah sehingga ketika kita masuk bulan ramadhan sedikit daripada amal yang kita kerjakan tapi pahalanya akan apa? akan besar gak perlu capek-capek beribadah tapi sedikit tapi berkualitas terus bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah? gampang kata para ulama ada 4 perkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan kepada Habibana Habib Hasan bin Ali Alaytris atas kedatangannya ahlan wasahlan kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kami yang terhormat kepada Habib Hasan bin Ali Alaytris selaku pengisi acara yang kami hormati Hunda Mirza Zubraida selaku pembina Yesan Kedrakan Nasi Jumat Soloraya yang kami hormati Bapak Haji Pedi Santosa selaku penasehat PPTQ Hamilul Quran yang kami hormati Ustadz Sofi Al-Huradai selaku medirah PPT Hamilul Quran yang kami hormati seluruh cacaran asatik pengurus dan juga para Ustadz-Ustadzah PPT Hamilul Quran yang kami hormati seluruh hadirin yang telah datang dalam acara kami dan yang kami banggakan para santri, santriwan, santriwati, PPT Hamilul Quran Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Assalatu wassalam ala ashraful anbi'il bersalin yang pertama, marilah kita pancatkan puja dan puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara di siang hari ini tanpa kurang sesuatu apapun Alhamdulillahirrabbilalamin yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita hadirkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di awal akhir kala dan semudah kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau Allahumma, amin yang ketiga saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dalam acara kami langsung saja masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan mari kita buka acara kajian bersama Habib Hasan bin Alu'alaidrus dengan tema menyambut petangnya bulan suci ramadhan dengan membaca basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Menteri Bapak Tiki Hamil Al-Quran kepada Ustaz Syafi Al-Khayrda'i kami persilahkan Al-Fatih Al-Fatih Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Dalam hadis tersebut disebutkan Dan kamu melihat Wajahnya orang yang berilmu Wajahnya orang alim Hari ini kita hadirkan Guru kita semua ini Habib Hasan alaikum Ini sampaikan dalam hadis tersebut adalah Itu lebih baik bagimu Daripada seribu kuda Yang disedekahkan Di jalan Allah Kita memandang Wajah dari orang yang alim Ternyata fabilannya luar biasa Dan juga dalam hadis tersebut Disebutkan Dan salammu Yang diucapkan kepada orang yang alim Orang yang berilmu Lebih baik bagimu Lebih baik daripada Ibadah Al-Fisanatik Ibadah seribu tahun Masya Allah Maka bersyukurnya kita hari ini Kita bisa dihadiri Oleh beliau Kita semuanya Habib Hasan alaikum Alhamdulillah Yang kedua Kami mewakili Sohibibat Keluarga besar Bepikiham Al-Quran Mohon izin Mohon ribanya Apabila Bagi para hadirin Yang hadir Dalam penyambitan Dalam empat-papan Ada sesuatu hal yang kurang berkenan Kami mohon ribanya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Mohon ribanya Yang sebesar-besarnya Dan bagi Anak-anakku Para santri Yang disayang Allah Ciri seorang santri adalah Selalu merasakan Haus Haus akan apa? Haus akan ilmu Maka maksimalkan Baik-baik Saat kita hadir Di majelis ilmu ini Serap ilmu Sebanyak-banyaknya Dan amalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Khususnya Di persiapan saat kita Masuk di bulan yang mulia Syahrul Quran Ya Syahrul Mawfirah Turun Ya ampun Masya Allah Syahrul Ramam Masya Allah Mungkin Cukup sekian saja Dari kami Bila ada satu hal yang belum Tepat mohon ribanya Jika ada satu hal yang benarnya hak Serta-merta dari Allah SWT Hari kita Yang bersiap Belajar sungguh-sungguh Niatkan luruskan Niat telah beli ini Bersama-sama Pada kira kita Habib Hassan Assalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Alhamdulillah Syedina Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa man Wala Rabbisrah Li sadri Wa yasir Li amri Wahlul Ufdatan Millisan Yafkaw Gowli Amma Ba'du Alhamdulillah Ne'mat Yang sangat Besar Allah Berikan kepada kita Pada siang Hari ini Dikumpulkannya Kita semua Dalam keadaan Sehat wal Afiat Dikumpulkannya Kita semua Dalam keadaan Dipenuhi dengan Ne'mat Allah SWT Dalam keadaan Duduk Untuk menimba ilmu Warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Semoga Duduknya Kita disini Bisa mengundang Rahmat Allah Bisa mengundang Pengampunan Dari Allah SWT Tidak keluar Kita dari tempat Ini Kecuali hajat Hajat kita Insya Allah Dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Hadirat yang dimuliakan Alayhi Allah Daripada Doa yang sering Diucapkan Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Sebelum masuk Bulan Ramadhan Jauh-jauh Hari Bahkan dua bulan Sebelum masuknya Bulan Ramadhan Nabi Muhammad Itu berdoa Apa doanya Doanya Allahumma barik Lana fi rajab Wa sya'ban Wa balyakana Ramadhan Doanya Nabi Muhammad Ini Berkaya aku di bulan sya'ban Dan Panjangkanlah umurku Agar bisa memasuki Bulan Ramadhan Yang artinya apa Artinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama Sudah siap Mau masuk bulan Ramadhan Dari Dua bulan Sebelumnya Nabi Muhammad Dari dua bulan Sebelumnya Ini sudah mempersiapkan Ini sebentar lagi Mau masuk bulan Ramadhan Maka minta Sama Allah Apa yang diminta Minta keberkahan Recep Diminta keberkahannya Sya'ban diminta keberkahannya Tapi daripada Inti doa ini Yang sangat menakjubkan Nabi Muhammad Mengatakan Wa balyakana Ramadhan Ya Allah Panjangkan usiaku Agar aku bisa masuk Di bulan Ramadhan Kalau jenengan Cari Di dalam Riwayat Hadisnya Nabi Muhammad Sirahnya Nabi Muhammad Mungkin Akan Kesulitan Mendapatkan Nabi Muhammad Ini doa Minta panjang umur Bahkan Hampir tidak pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Doa Minta apa Panjang Panjang umur Nabi Muhammad Ini kalau doa Masalah umur ini Nabi Muhammad Doanya Ya Allah Berkai aku Di umurku Ya Allah Berkai umurku Itu doanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bulan Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Minta Bahkan Bukan cuma sekali Terus menerus Nabi Muhammad Ini minta Ya Allah Panjang Kenumurku Agar aku bisa Masuk Bulan Bulan Ramadhan Nah kira-kira Kenapa ini Kalau kita Mau cari hadis Tentang kemuliaan Bulan Ramadhan Cukup Hadis ini Sudah menunjukkan Nabi Muhammad Ini tahu Keistimewaan Bulan Bulan Muharram Nabi Muhammad Juga tahu Keistimewaan Bulan Dulqadah Dulhijjah Bulan Safar Bulan-bulan yang lainnya Nabi Muhammad Tahu keutamaannya Tapi kenapa Nabi Muhammad Hanya minta Panjang umur Biar bisa masuk Bulan Bulan Ramadhan Nabi Muhammad Tidak pernah minta Panjang umur Biar bisa masuk Bulan Syawal Bulan Dulqadah Bulan Dulhijjah Tapi cuman Bulan Ramadhan Nabi Muhammad Ini minta Agar panjang Panjang umur Berarti disini ada Ada apa Ada Pemberian khusus Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah hanya Memberikan pemberian ini Cuman di bulan Di bulan Ramadhan Selain bulan Ramadhan Tidak akan didapatkan Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti di bulan Ramadhan Ini ada suatu yang istimewa Ada suatu yang khusus Sampai Nabi Muhammad Ini mengharap Sampai Nabi Muhammad Ini minta Berulang kali Agar panjang umurnya Biar bisa masuk bulan Bulan Ramadhan Nah Kalau Di dalam bulan Ramadhan ini Memang ada pemberian khusus Dari Allah Berarti Orang-orang yang Masuk bulan Ramadhan Orang-orang yang Yang khusus Orang yang dipanjangkan Usianya Dalam keadaan Sehat wal afiat Bisa masuk bulan Ramadhan Berarti Orang yang dikhususkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini Yang didambakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang diinginkan Oleh Nabi Muhammad Kok kita dikasih Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kesehatan Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala Umur panjang Bisa masuk di bulan Ramadhan Berarti ini Pemberian yang Sangat agung Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Karena ini Permintaan yang besar Dari Nabi Muhammad Doanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan juga Kalau kita tahu Mereka Para ulama Dan orang-orang Salih ini Sebagaimana Memaknai Daripada hadis tersebut Ini adalah Nabi Muhammad Minta untuk panjang umur Biar bisa masuk Di bulan Ramadhan Berarti ada Suatu yang istimewa Para ulama ini Mencari Apa Yang istimewa Daripada bulan Ramadhan ini Kenapa Kok Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam ini Sampai meminta Terus-terus Agar bisa masuk Di bulan Ramadhan Ternyata Di bulan Ramadhan ini Beda dengan Bulan-bulan yang lain Bulan Ramadhan ini Adalah Bulan Tambahan Bulan apa Bulan tambahan Bulan ziyadah Apa yang Apa yang bertambah Di sana Yang pertama Yang bertambah Adalah Hubungannya Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kita Dengan hambanya Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Ini punya sifat Ghaffar Yang artinya apa Maha pengampun Kita tahu juga Allah ini punya sifat Al-Karim Yang artinya apa Dermawan Dua sifat Dua sifat Allah ini Ketika masuk Bulan Ramadhan Berkali lipat Ganda Bahkan dikatakan Pengampunan Allah Di bulan Ramadhan Para ulama Mengatakan Hampir Dikatakan Mustahil Umatnya Nabi Muhammad Masuk di bulan Ramadhan Tapi tidak Mendapatkan Pengampunan Mustahil Hampir dikatakan Apa Mustahil Orang Umatnya Nabi Muhammad Masuk di bulan Ramadhan Tapi tidak Mendapatkan Apa Pengampunan Kenapa Karena Saking Diobral Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Diobral Sama Allah Pengampunan Siapapun Yang berdoa Mengharap Meminta Kepada Allah Di bulan tersebut Tidak akan sia-sia Tidak akan Dikecewakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Para ulama Menyebutkan Jenengan Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Tidak bakal Bosan Untuk Mengampuni Kita Sampai Kita Yang bosan Untuk Meminta Ampun Yang artinya Selama Kita Mau beristirfa Seberapa Banyak Dosa Yang kita Ulangi Setiap Hari Itu tetap Allah Akan Ampuni Selama Kita Meminta Meminta Ampun Ini Di bulan Ramadhan Pengampunan Allah Yang kedua Al-Qaram Kedirmawanan Allah Subhanahu Wa ta'ala Nabi Muhammad Ketika Bulan Syakban Ketika Memasuk Bulan Ramadhan Nabi Muhammad Ngumpulkan Para sahabatnya Khutbah Nabi Muhammad Disitu Apa khutbahnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mengatakan Bulan Ramadhan Adalah Bulan Dimana Rizkinya Umat Islam Ditambah Rizkinya Umat Islam Ditambah Dan ini Terbukti Jangan Kalau Buka Komplet Komplet Makanannya Apa Sirupnya Ada Ininya Ada Bahkan Di hari-hari Yang lain Mungkin Kita kesulitan Cari Makanan Itu Tapi Kalau Di bulan Ramadhan Kita Dapat Bahkan Ada yang Bagi-bagi Ini Ada yang Bagi-bagi Pakaian Ada yang Sarung Ada yang Ini Ini Termasuk Daripada Kabar Gembira Dari Nabi Muhammad Di bulan Ramadhan Allah Akan Perluas Rizkinya Umat Islam Dimudahkan Rizki Ini Gampang Dicari Di bulan Ramadhan Dikasih Sama Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Bahkan Kesehatan Juga Dikasih Sama Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Juga Menambah Daripada Sifatnya Allah Al-Karim Yang Mahadirmawan Itu Kalau Di bulan Ramadhan Dikali Lipat Gandakan Kedirmawan Allah Subhanahu Wata'ala Allah Ini Maha Pengampun Dan Maha Dirmawan Di setiap Bulan Tapi Khusus Bulan Ramadhan Allah Akan Tambah Kedirmawanan Tersebut Sehingga Tidak Ada Orang Yang Mengangkat Kedua Tangannya Kecuali Allah Akan Kabulkan Daripada Hajat Hajatnya Itu Daripada Sifatnya Allah Ditambah Lagi Nabi Muhammad Juga Menambah Ketika Masuknya Bulan Ramadhan Nabi Muhammad Menambah Apa yang Ditambah Sama Nabi Muhammad Kedirmawanan Nabi Muhammad Bertambah Ini yang Bilang Sahabatnya Para sahabat Ketika Mensifati Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ini adalah Manusia Yang Paling Dirmawan Di antara Kita Bahkan Saking Dirmawannya Nabi Muhammad Pernah Ketika Nabi Muhammad Mendapatkan Hadiah Sebanyak Yang Berisi Domba Atau Kamping Di antara Dua Gunung Jadi Dua Gunung Tengah Tengahnya Itu Isinya Dombanya Nabi Muhammad Ratusan Daripada Domba Banyak Sekali Datang Salah Satu Sahabat Tanya Sama Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad Masih Nelihat Dombanya Tadi Ya Rasulullah Itu Dombanya Siapa Kata Nabi Muhammad Itu Dombaku Tapi Mulai Sekarang Itu Punyamu Semuanya Dikasihkan Sama Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Semuanya Ini Kedirmawanan Siapa Nabi Muhammad Tapi Ketika Masuk Bulan Ramadhan Nabi Muhammad Tambah Lagi Kedirmawan Sampai Dikatakan Dipermisalkan Oleh Para Sahabat Seperti Angin Yang Berhembus Kalau Kita Sekarang Keluar Mau Pagi Siang Sore Malam Kita Pasti Mendapatkan Apa Angin Pasti Disitu Ada Angin Begitu Juga Maksud Daripada Permisalan Kedirmawanan Nabi Muhammad Seperti Angin Yang Berhembus Artinya Tidak Pernah Terputus Di Bulan Roma Di Bulan Ramadhan Maksud Kedirmawan Nabi Muhammad Itu Dirmawan Bukan Cuman Harta Dirmawan Nabi Muhammad Di Dalam Sisi Ilmunya Dirmawan Nabi Muhammad Di Dalam Sisi Waktunya Untuk Keluarga Untuk Temannya Untuk Umatnya Nabi Muhammad Dirmawan Tenaganya Nabi Muhammad S.A.W. juga Dirmawan Nabi Muhammad Sering keluar Keluar Dari Kota Madinah Naik Ke Atas Gunung Hanya Untuk Menawarkan Jasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Naik Ke Atas Gunung Menemui Wanita Yang Sedang Mengumpulkan Kayu Bakar Untuk Dijual Di Pasar Nabi Muhammad Naik Nabi Muhammad S.A.W. Tawarkan Wahai Wanita Daripada Kau Yang Membawanya Biar Aku Yang Membawakan Kata Nabi Muhammad Dipikul Sama Nabi Muhammad Itu Kayu Tadi Pakai Tubuhnya Nabi Muhammad Diantarkan Sampai Kemana Ke Pasar Sampai Ke Rumahnya Ketika Diletakkan Kata Wanita Tersebut Mengatakan Wahai Anak Muda Ini Wanita Tidak Kenal Sama Nabi Muhammad Wahai Tidak Bisa Berterima Kasih Kepadamu Cuman Aku Akan Berterima Kasih Dengan Satu Nasihat Saja Kata Nabi Muhammad Apa Nasihatnya Aku Ingin Mendengarkan Nasihatnya Orang Tersebut Kata Wanita Tersebut Itu Di Madinah Ada Seseorang Yang Baru Datang Yang Namanya Muhammad Itu Nabi Palsu Jangan Kau Ikuti Dia Jangan Sampai Kau Percaya Sama Dia Jangan Kau Beriman Sama Dia Itu Orang Yang Sesat Dia Penyihir Dia Pembohong Orang Sepertimu Jangan Sampai Mengikuti Daripada Orang Yang Namanya Muhammad Muhammad Katanya Nabi Muhammad Terima Kasih Banyak Nasihatnya Kemudian Ketika Nabi Muhammad Mau Keluar Pulang Dari Rumahnya Ditanya Oh Anak Muda Namamu Siapa Maka Dijawab Namaku Muhammad Bin Abdullah Aku Ini Muhammad Orang Yang Baru Saja Kau Kata Katain Senyum Nabi Muhammad Wanita Tersebut Terkejut Dan Menangis Dan Ketika Masuk Islam Di Hadapan Nabi Muhammad Dirmawan Nabi Muhammad Artinya Dirmawan Bukan Cuma Harta Dengan Ilmu Dengan Senyuman Dengan Akhlak Dengan Tenaga Dengan Kekuatan Di Bulan Ramadhan Luar Biasa Dirmawan Nabi Muhammad Dari Sini Kita Bisa Faham Ketika Masuk Bulan Ramadhan Allah Menambahkan Sifat Dirmawannya Sifat Pengampunannya Nabi Muhammad Juga Menambahkan Daripada Semangat Beribadahnya Semangat Daripada Sifat Sifat Yang Baiknya Maka Kita Sekarang Daripada Umat Nabi Muhammad Dituntut Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Nabi Muhammad Ditanyakan Apa Yang Akan Kita Tambah Nanti Di Bulan Di Bulan Ramadhan Yang Artinya Kita Sudah Kalau Kita Nanti Masuk Di Bulan Ramadhan Kita Sudah Terpilih Menjadi Orang Orang Yang Khusus Orang Orang Yang Dikhususkan Sama Allah Di Antara Banyak Manusia Yang Mana Baru Kita Dengar Beberapa Hari Yang Lalu Teman Kita Yang Mungkin Lebih muda Daripada Kita Meninggal Dunia Berapa Banyak Orang Yang Di Bulan Raja Bulan Sya'ban Kemarin Dicabut Nyawanya Sehingga Ramadhan Yang Terakhir Baginya Ramadhan Yang Kemarin Dia Tidak Dikasih Sama Allah Kesempatan Buat Ramadhan Tahun Ini Artinya Kalau Kita Masih Dikasih Kesehatan Sama Allah Dikasih Umur Panjang Masuk Di Bulan Ramadhan Berarti Kita Orang Khusus Berarti Kita Orang Dikhususkan Sama Allah Subhanahu Tadi Istimewakan Sama Allah Subhanahu Tadi Antara Orang Orang Yang Tinggal Ditanya Apa Balasan Kita Apa Yang Mau Kita Tambah Apa Yang Mau Kita Persiapkan Untuk Masuk Di Bulan Ramadhan Para Ulama Menyebutkan Jika Kita Ini Punya Niat Yang Baik Punya Semangat Punya Tujuan Yang Besar Nanti Kalau Masuk Bulan Ramadhan Saya Akan Melakukan Ini 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 Kita Sebutkan Kita Punya Niat Yang Baik Kata Para Ulama Allah Akan Membukakan Kepada Kita 70 Pintu Taufik 70 Pintu Kemudahan Siapa Yang Membukakan Bagi Dirinya Satu Niat Kebaikan Allah Akan Membukakan Kepadanya 70 Pintu Kemudahan Jadi Kalau Orang Orang Yang Sebelum Ramadhan Ini Sudah Semangat Seolah Nanti Ramadhan Saya Akan Semangat Lagi Untuk Solat Berjamaah Bangun Malam Untuk Bersedekah Memberikan Makan Orang Yang Berpuasa Dan Yang Lain Lain Sudah Ditanam Keniatnya Nanti Ketika Masuk Di Bulan Ramadhan Digampangkan Sama Allah Tapi Sebaliknya Sebaliknya Bagaimana Orang Tidak Ada Doa Tidak Semangat Tidak Tujuan Maka Hawa Atau Yang Dirasakan Daripada Kemuliaan Bulan Ramadhan Itu Cuma Sebentar Dia Rasakan Semangat Yang Akan Dilakukan Paling Cuma Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Dia Solat Terawah Hari Kelima Hari Keenam Sudah Tidak Kelihatan Di Masjid Sudah Tidak Kelihatan Dia Tidak Harusan Dimana Sudah Bersimewaan Bulan Ramadhan Karena Tidak Ada Bersih Siapa Tidak Dimudahkan Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Kita Tanya Apa Yang Akan Kita Tambah Mungkin Kita Akan Menambah Zikir Kita Akan Menambah Salat Berjamaah Kita Akan Menghatamkan Al-Quran Niat Keniang Banyak Tapi Kita Juga Harus Tahu Dari Banyaknya Amalan Yang Kita Akan Perbanyak Ini Para Ulama Menyebutkan Hendaknya Kita Juga Jangan Melupakan Kualitas Daripada Ibadah Jadi Yang Lebih Penting Daripada Kuantitas Yang Lebih Penting Daripada Jumlah Ibadah Yang Paling Penting Adalah Kualitas Daripada Ibadah Ibadah Kita Ini Nabi Muhammad Sampikkan Sebelum Masuk Bulan Ramadhan Kepada Para Sahabat Agar Apa Agar Kita Tidak Tercatat Di dalam Pikiran Kita Yang Paling Banyak Ibadahnya Berarti Yang Paling Banyak Pahalanya Belum Tentu Terkadang Orang Yang Sedikit Pahalanya Tapi Kualitas Ibadahnya Bagus Maka Pahalanya Akan Lebih Apa Lebih Besar Pernah Dikasih Permisalan Sama Nabi Muhammad Nabi Muhammad Pernah Kutbah Mengatakan Jika Nabi Muhammad Mengatakan Jangan Kalian Bandingkan Jangan Kalian Bandingkan Amalan Kalian Dengan Amalannya Para Sahabatku Kata Nabi Muhammad Maksudnya Bagaimana Jika Kalian Bersedekah Kata Nabi Muhammad Satu Gunung Emas Dibandingkan Sahabatku Bersedekah Satu Genggam Gantung Maka Pahalanya Akan Lebih Besar Pahala Sahabatku Yang Bersedekah Satu Genggam Gantung Kalau Dipikiran Kita Bagaimana Mana Yang Lebih Habl Sedekah Satu Gunung Emas Satu Genggam Gantung Satu Gunung Emas Satu Gunung Emas Akan Manfaatnya Akan Lebih Luas Tapi Nabi Muhammad Bilang Sahabatku Yang Bersedekah Satu Genggam Gantung Itu Lebih Besar Pahalanya Daripada Kalian Yang Bersedekah Satu Gunung Emas Nah Disini Nabi Muhammad Ngajarkan Kepada Kita Orang Orang Yang Faham Bukan Untuk Orang Orang Yang Awam Kalau Untuk Orang Yang Awam Yang Penting Dia Sholat Yang Penting Dia Ibadah Selesai Tapi Kalau Buat Kita Orang Orang Yang Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wattah Ingin Menghadang Daripada Kesempurnaan Karunia Bulan Ramadhan Kita Harus Lebih Berpikir Daripada Kualitas Ibadah Ibadah Kita Para Ulama Juga Banyak Yang Menyebutkan Ada Seseorang Yang Beribadah Di Malam Hari Cuma Dua Rakaat Ada Juga Yang Beribadah Sepuluh Rakaat Tapi Yang Sepuluh Rakaat Dia Beribadah Dia Orangnya Tidak Pernah Jaga Matanya Tidak Pernah Jaga Hatinya Tidak Pernah Jaga Lisannya Sholat Juga Tidak Pernah Perhatian Di Dalam Kucuk Wuduk Wuduk Tidak Diberhatikan Dibandingkan Sama Orang Sholat Cuma Dua Rakaat Setiap Malam Tapi Matanya Dijaga Hatinya Dijaga Lisannya Dijaga Dia Juga Memperhatikan Rukun Rukun Sholat Wuduk Dia Perhatikan Kata Para Ulama Itu Yang Dua Rakaat Lebih Afdal Daripada Yang Berapa Sepuluh Sepuluh Rakaat Nah Sebelum Masuk Bulan Ramadan Ayo Tingkatkan Dulu Kualitas Ibadah Sehingga Ketika Kita Masuk Bulan Ramadan Sedikit Daripada Amal Yang Kita Kerjakan Tapi Pahalanya Akan Besar Tidak Perlu Capek Capek Beribadah Sedikit Tapi Berkualitas Terus Bagaimana Cara Meningkatkan Kualitas Ibadah Gampang Kata Para Ulama Ada Empat Perkara Kalau Kita Kerjakan Empat Ini Kualitas Ibadah Kita Akan Naik Yang Pertama Adalah Khujuk Apa Khujuk Apa Itu Khujuk Khujuk Ini Ketenangan Jiwa Ketenangan Batin Di setiap Amal Ibadah Apapun Usahakan Kalau Kita Beramal Itu Fokus Kepada Amal Tersebut Kalau Kita Lihat Amalan Yang Dikasih Sama Nabi Muhammad Untuk Kita Ini Tidak Lama Sholat Daripada Sholat Lima Waktu Yang Paling Banyak Ini Cuma Empat Rokat Empat Rokat Ini Kita Menghabiskan Berapa Jam Tidak Nabi Satu Jam Berapa Menit Artinya Nabi Muhammad Nabi Amalan Ini Ringan Kita Cuma Dituntut Sama Allah Ketika Ibadah Tersebut Ketika Kita Sedekah Ketika Kita Wudu Setiap Kalau Kita Meningkatkan Amal Ibadah Kita Ini Apa Yang Pertama Tenangkan Baten Kita Jangan Tujuan A Jangan Tujuan B Jangan Mikir A Jangan Mikir B Fokus Dengan Apa Yang Kita Kerja Akan Sampai Selesai Itu Kualitasnya Akan Pertambah Tenangkan Jiwa Yang Kedua Kata Para Ulama Al Khudu Apa Khudu Khudu Ini Tenang Zohir Badan Tenangkan Badan Kita Nanti Kalau Kita Salat Rauweh Ya Berdiri Yang Tegak Jangan Nolet Nolet Sana Sini Ketika Kita Baca Al Quran Ya Fokus Dengan Al Quran Kita Jangan Sambil Megang HP Jangan Sambil Ngobrol Kalau Kita Nanti Mengerjakan Apapun Kita Cuma Diperintahkan Sebentar Sebentar Usahakan Tenangkan Badan Kita Sebagaimana Nabi Muhammad Para ulama Para tabi'in Mensifati Daripada Duduknya Para sahabat Dengan Nabi Muhammad Kata Para ulama Para sahabat Ini Kalau sudah Duduk Di hadapan Nabi Muhammad Sangking Khuduq Dan Khuduq Itu Banyak Burung-burung Di kota Madinah Itu Yang hinggap Di atas Kepalanya Para sahabat Bayangkan Gimana Gerak Sedikit Tidak ada Duduk Nabi Muhammad Sampai Para ulama Menyebutkan Sebagaimana Singa Yang akan Memangsa Perhatiannya Sama Nabi Muhammad Ini sampai Apa Kayak Singa Yang akan Menerkam Fokus Sama Nabi Muhammad Ini Ini diajarkan Sama Nabi Muhammad Yang namanya Khuduq Para ulama Menyebutkan Para sahabat Itu Kalau sholat Sampai Seperti Tiang-tiang Yang ada Di masjid Artinya Tegak Tidak Bergara Karena Ini meningkatkan Kualitas Ibadah Sedikit Amalannya Tapi Pahalanya Akan besar Yang ketiga Kata para ulama Meningkatkan Kualitas Ibadah Ini Dengan Menambah Yang namanya Adab Apa Adab Adab Ini Sesuatu Sesuatu Yang Mungkin Sering Kita Anggap Remeh Tapi Ternyata Punya Pengaruh Yang Besar Dalam Ibadah Kita Contohnya Apa Contohnya Seperti Sholat Sholat Ini Wajib Hukumnya Kemudian Berjamaah Hukumnya Sunnah Atau Fartu Kifah Kemudian Adab Daripada Sholat Sunnahnya Juga Di Masjid Adab Adab Ketika Kita Sholat Pakai Baju Yang Bagus Pakai Wangi Wangian Pakai Perkara Perkara Yang Baik Ini Adab Kecil Tapi Ternyata Pengaruhnya Besar Buat Kualitas Ibadah Ketika Kita Bersedekah Hukumnya Sunnah Tapi Kalau Kita Tambah Adab Ketika Kita Sedekah Tangan Kita Yang Ada Di Bawah Ngasihkan Orang Tapi Tangannya Di Bawah Ini Perkara Yang Adab Bukan Perkara Yang Dipentingkan Tapi Perkara Yang Kecil Tapi Pengaruhnya Besar Karena Nabi Muhammad Mengatakan Tangan Di Bawah Ini Lebih Lebih Abdel Daripada Tangan Yang Di Atas Artinya Kita Memuliakan Orang Yang Fakir Miskin Ini Agar Tangannya Di Atas Ini Perkara Adab Tapi Ternyata Meningkatkan Kualitas Ibadah Ibadah Kita Atau Ketika Kita Memberikan Sedekah Kita Dalam Keadaan Apa Terus Senyum Kecil Remeh Tapi Kualitas Ibadah Langsung Melujud Pahalanya Akan Dikali lipat Gandakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada Setiap Perkara Ibadah Pasti Ada Adabnya Kita Perhatikan Adabnya Kita Akan Mendapatkan Pahala Yang Lebih Yang Terakhir Untuk Meningkatkan Kualitas Ibadah Adalah Dengan Ihtiram Ihtiram Ini Pengagungan Ini yang Paling penting Ini Kadang Sering Kita Lupa Apa Itu Ihtiram Ihtiram Ini Mengagungkan Perkara Yang Kita Kerjakan Jangan Pernah Sekali-kali Meremehkan Amalan Yang Kita Kerjakan Walaupun Amalannya Remeh Amalannya Kecil Misal Ketika Kita Solat Terawih Hukumnya Memang Sunnah Tapi Ketika Kita Kerjakan Kita Merasakan Ya Allah Ini Solat Ini Dikerjakan Juga Sama Nabi Muhammad Ini Solat Ini Adalah Yang Bisa Menghubungkan Saya Dengan Allah Ini Solat Di Malam Bulan Ramadhan Yang Insya Allah Bisa Membukakan Pintu Rahmat Pintu Pengampunan Bisa Merubah Daripada Diri Yang Buruk Menjadi Yang Baik Arti Yang Mengagungkan Keistimewaan Daripada Solat Tersebut Begitu Juga Ketika Kita Baca Al-Quran Jangan Terus Kita Baca Ya Sudah Sekedar Cuman Hatam Selesai Tidak Baca Al-Quran Kita Ini adalah Kalam Allah Kita Duduk Dengan Allah Kita Sedang Berbicara Kita Diajak Bicara Dengan Allah Ini Surat Dari Allah Buat Kita Umat Nabi Muhammad Dengan Seperti itu Timbul Rasa Ta'zim Timbul Rasa Pengagungan Begitu Juga Ketika Kita Sedekah Misalnya Ngasih Makan Orang Yang Berpuasa Kita Berikan Sebenarnya Yang Butuh Di dalam Sedekah Ini Bukan Mereka Yang Menerima Tapi Saya Yang Memberi Saya Yang Lebih Butuh Pahalanya Saya Lebih Butuh Nanti Untuk Bekal Saya Di Kuburan Bekal Saya Di Hari Kiamat Bekal Saya Di Padang Mahsyar Nanti Artinya Dengan Ihtiram Pengagungan Daripada Perkara-perkara Tersebut Akan Meningkatkan Kualitas Ibadah Dengan Seperti Ini Amalan Yang Kecil Yang Sedikit Kita Kerjakan Pahalanya Akan Diberikan Sangat Besar Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Itu Yang Dilaksanakan Oleh Para Sahabat Nabi Muhammad Sampai Mengatakan Satu Genggam Gantum Sedekah Mereka Lebih Afdal Daripada Satu Gunung Satu Untuk Memasuki Bulan Ramadhan Dan Juga Jangan Lupa Berdoa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Doanya Ya Allah Berkayi Aku Di Bulan Rajab Berkayi Aku Di Bulan Ja'ban Dan Masukkan Aku Ke Bulan Ramadhan Arti Berkayi Itu Apa Nabi Muhammad Minta Ya Allah Berkayi Aku Di Dalam Umurku Artinya Umurku Sudah Terlewat Banyak Tapi Manfaat Daripada Kehidupan Yang Aku Berikan Masih Sedikit Berkayi Aku Di Dalam Kesehatanku Berkayi Aku Di Dalam Ilmuku Berkayi Aku Di Dalam Waktuku Dan Yang Lain Lain Persiapkan Diri Kita Dengan Terus Memperbanyak Berdoa Khususnya Di Akhir Bulan Ja'ban Agar Bisa Memasuki Di Bulan Ramadhan Persiapannya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kalau Kita Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Mempersiapkan Daripada Hatinya Di Akhir-akhir Bulan Ja'ban Ini Nabi Muhammad Mempersiapkan Hati Kenapa Mempersiapkan Hati Karena Banyak Daripada Amalan Amalan Hati Bukan Amalan Tahir Bukan Amalan Jasad Tapi Amalan Hati Yang Bisa Mencegah Pengampunan Dari Allah S.W.T Jadi Tampaknya Orang-orang Ini Tidak Berbuat Apa-apa Tapi Tidak Dapat Pengampunan Dari Allah Kenapa Karena Ternyata Hatinya Yang Beramal Apa Amalannya Hatinya Masih Memiliki Sifat Syahna Apa itu Syahna Hasad Hekit Iri Atau Denki Ngeliat Orang Dapat Nekmat Masih Susah Atau Benci Atau Dendam Orang-orang Yang Seperti Ini Kata Nabi Muhammad Orang Yang Tidak Akan Mendapatkan Pengampunan Maka Ayo Persiapkan Hati Kita Banyak Banyak Minta Maaf Kepada Keluarga Kita Orang Tua Kita Teman Kita Kerabat Kita Sebelum Kita Masuk Bulan Ramadhan Saling Memaafkan Agar Masuk Bulan Ramadhan Termasuk Orang yang Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Subhan Subhan Kemudian Kemudian Mempersiapkan Harta Juga Mempersiapkan Harta Di Bulan Ramadhan Ini Bukan Buat Cari Diskon Nanti Di Bulan Ramadhan Bukan Juga Cari Diskon Buat Diskon Lebaran Nanti Apa Untuk Apa Mempersiapkan Harta Kita Mempersiapkan Harta Kita Masuk Di Bulan Ramadhan Agar Ketika Masuk Di Bulan Ramadhan Kita Tidak Sibuk Lagi Dengan Memperbanyak Harta Kita Artinya Kita Tetap Bekerja Tetap Bekerja Tetap Tetap Bekerja Akan Tapi Kita Tidak Lagi Mengebu Karena Bahkan Para Ulama Ini Menganjurkan Kita Kalau Mau Beli Pakaian Bulan Ramadhan Pakaian Buat Idul Fitri Nanti Belinya Sebelum Masuk Bulan Ramadhan Kalau Mau Beli Apa Bajuk Lebaran Belinya Kapan Sebelum Masuk Bulan Ramadhan Kenapa Ketika Masuk Bulan Ramadhan Sudah Tidak Kenal Mal Lagi Tidak Kenal Lagi Sama Masjid Koran Terawih Ngasih Makan Orang Puasa Selesai Tidak Sudah Siap Semua Buat Lebaran Anaknya Buat Itu Sudah Siap Semua Sebelum Masuk Bulan Bulan Ramadhan Persiapkan Harta Kita Untuk Memberikan Makan Orang Yang Berpuasa Persiapkan Harta Kita Untuk Apa Namanya Jangan Juga Mempersiapkan Harta Kita Untuk Memperindah Buka Puasa Biar Apa Nanti Ketika Buka Puasa Tak Lengkapi Semuanya Ada Ini Sebenarnya Baik Baik Buat Kita Memberikan Makan Orang Lain Atau Tamu Tapi Kalau Untuk Diri Kita Sendiri Ketika Buka Puasa Sebaiknya Secukupnya Jangan Sampai Kenyak Kenapa Seseorang Kalau Buka Puasa Ketika Dia Berpuasa Kemudian Dia Ketika Buka Puasanya Dia Memperbanyak Makan Disitu Maka Akan Menghilangkan Manfaat Dan Fadilah Inti Daripada Puasa Tersebut Apa Inti Puasa Sebelum Kita Jelaskan Inti Puasa Kita Harus Tahu Kita Ini Manusia Bu Pak Kita Ini Manusia Manusia Ini Tercipta Dari Dua Perkara Dari Akal Sama Nafsu Nah Dari Hati Sama Nafsu Hati Ini Tempat Sifat Sifat Baik Nafsu Ini Tempat Sifat Sifat Buruk Sedangkan Malaikat Itu Cuma Dikasih Hati Tidak Dikasih Nafsu Binatang Itu Cuma Dikasih Apa Nafsu Tidak Dikasih Hati Nah Manusia Di Tengah Tengah Manusia Ini Bisa Menjadi Lebih Mulia Daripada Malaikat Bagaimana Ketika Dia Menjadikan Hatinya Pengendali Daripada Nafsunya Artinya Yang Mengendalikan Tubuhnya Ini Hati Bukan Nafsu Maka Lebih Mulia Daripada Malaikat Tapi Manusia Ini Juga Bisa Lebih Rendah Daripada Hewan Karena Hewan Tidak Dikasih Hati Wajar Kalau Cuma Bisanya Makan Minum Dan Buang Hajat Tapi Manusia Yang Dikasih Hati Kalau Kelakuan Seperti Binatang Berarti Lebih Rendah Daripada Binatang Berarti Kita Sudah Tau Kita Ini Punya Nafsu Kita Juga Punya Hati Kita Harus Nafsu Ini Kata Para Ulama Lebih Buruk Daripada 70 Setan Nafsu Kita Lebih Buruk Daripada 70 Setan Yang Artinya Satu Setan Saja Itu Bisa Meluarkan Orang Kadang Daripada Agamanya Allah Ini Bagaimana Di Dalam Diri Kita Ini Ada 70 Setan Lebih Buruk Daripada 70 Setan Yaitu Nafsu Maka Jangan Kaget Nanti Ketika Sudah Masuk Di Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Ini Adalah Bulan Yang Setan Di Ikat Sama Allah Tidak Setan Yang Berkeliaran Kita Tidak Dibesiki Sama Setan Tapi Kenapa Kok Masih Banyak Yang Bermaksia Ya Karena Apa Nafsunya Tidak Karena Nafsunya Yang Lebih Buruk Daripada 70 Setan Maka Indahnya Ini Di Bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kasih Kita Di Bulan Ramadhan Untuk Latihan Sebagaimana Pondok Pesantren Pesantren Kilat Di Bulan Ramadhan Kita Diberintahkan Ibadah Tapi Tidak Dikasih Yang Menggoda Setan Dikurung Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kita Masih Punya Musuh Namanya Apa Nafsu Yang Membisiki Kita Terus Terus Bagaimana Cara Memerangi Nafsu Kita Biar Hilang Daripada Keburukan Nafsu Ternyata Cara Kita Selamat Daripada Nafsu Kita Ini Dua Yang Pertama Adalah Dengan Menyedikitkan Makanan Dengan Menyedikitkan Apa Makanan Jenengan Ini Kalau Sudah Laper Pingin Ngomong Banyak Apa Tidak Matanya Pingin Neliat Sana Sini Tidak Tidak Pingin Ngomong Akhirnya Tidak Jadi Ghibah Tidak Pengen Neliat Sana Sini Akhirnya Tidak Tidak Sifat Iri Denggi Nafsunya Lemes Maksiat Sudah Tidak 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 Para ulama Cara Mengekang Nafsu Dengan Dikasih Laper Yang Yang Tidak 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 Amalan Yang Banyak Kadang Mulai Daripada Setelah Subuh Kita Sudah Ada Pengajian Ba'dal Fajr Di Bulan Ramazhan Tuhur Kadang Ada Baca Al-Quran Asar Juga Seperti Itu Ada Kajian Sebelum Buka Kemudian Setelah Buka Puasa Kita Langsung Masuk Sholat Isya Kita Tarawih Setelah Tarawih Lanjut Baca Al-Quran Banyak Sekali Amalan Amalan Di Bulan Ramazhan Tujuannya Buat Apa Ngekang Daripada Nafsu Laper Kita Sudah Dikasih Terus Tambah Dikasih Amalan Amalan Yang Berat Di Bulan Ramazhan Keluar Daripada Bulan Ramazhan Kita Sudah Menjadi Orang Manusia Yang Lebih Mulia Daripada Malaikat Lebih Mulia Daripada Malah Kalau Setelah Buka Puasa Dia Polkan Makannya Polkan Makannya Sampai Kenyang Akhirnya Tidak Terawih Akhirnya Sama Tidak Dapat Dia Inti Tujuan Puasanya Nafsunya Akhirnya Kenyang Lagi Dia Sudah Kenyang Akhirnya Tidak Kuat Terawih Malah Akhirnya Ngobrol Nongkrong Malam Hari Keluar Hibah Keluar Ininya Keluar Perkataan Perkataan Buruknya Akhirnya Inti Puasanya Dia Inti Tujuan Puasa Kita Dikasih Sama Nabi Muhammad Ini Pesantren Gilat Ini Sudah Tidak Tidak Yang ganggu Tinggal Nafsu Nafsu Dikasih Wajib Puasa 30 hari Dikasih Amalan Amalan Yang Berat Hatam Kenitual Quran Terawih Itu Apa Namanya Di malam Hari Kalau perlu Tambah Witir Nya Kasih Amalan Yang Berat Tujuan Apa Ketika Idul Fitri Yang Namanya Hari Fitrah Idul Fitri Ini Hari Untuk Kesucian Manusia Disitu Sudah Suci Ya Dalam Keadaan Nafsunya Sudah Tunduk Hatinya Sudah Bersih Derajatnya Sudah Lebih Tinggi Daripada Para Malaikat Alhamdul Insyaallah Kita Dimudahkan Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memperbanyak Daripada Amal Ibadah Dimudahkan Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memaksimalkan Daripada Waktu-waktu Kita Di sisa-sisa Bulan Ramadhan Di sisa-sisa Bulan Ya'ban Ini Untuk Mempersiapkan Diri Bisa Memasuki Bulan Bulan Ramadhan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberkai Kita Di Akhir-akhir Bulan Ya'ban Ini Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberkai Umur Kita Memberkai Waktu Kita Memberkai Kesehatan Kita Memberkai Ilmu Kita Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memanjangkan Usia Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Dan Dalam Dalam Keadaan Ditambah Keimanan Kita Ditambah Ketakuan Kita Diberkai Umur Kita Diberkai Harta Kita Diberkai Keluarga Kita Dimudahkan Kita Untuk Menghatamkan Al-Quran Dimudahkan Kita Untuk Menghiasi Malam Kita Dengan Salat Taraweeh Dimudahkan Kita Untuk Salat Malam Dimudahkan Kita Untuk Menjaga Salat Kita Dengan Salat Berjamaah Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempertemukan Kita Di Malam Laylatul Qadar Dikabulkan Seluruh Dua Dan Hajat Kita Dikabulkan Seluruh Keinginan Kita Dan Semoga Allah Subhanahu Tidak Menjadikan Ramadhan Dan Semoga Allah Menjadikan Ramadhan Tahun Ini Adalah Ramadhan Yang Paling Berkah Untuk Kita Dan Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diangkat Seluruh Balak Dan Musibah Diturunkan Kepada Kita Kenikmatannya Dan Keberkahannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 dan kau berikan ringan untuk kami mengamalkan hujankanlah dalam hati semua yang hadir disini untuk merasakan nikmat merasakan candu untuk terus mendekat kepadanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sebelum tiba-tiba masyarakat diizinkanlah kami ya mungkin detik ini saat ini masih memiliki persoalan hubungan yang belum baik dengan orang-orang di sekitar kami dengan orang tua kami dengan saudara kambung kami dengan tetangga kami maupun dengan pasangan kami lembutkanlah hati masing-masing dari mereka lembutkanlah hatinya untuk bisa saling riza memaafkan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim jadikanlah kami sungguh-sungguh bisa memanfaatkan sebaik-baiknya di usia kami dalam ketaatun ya Rabb Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim Rahimah Rahim Iyakana berdua Iyakana sa'in Iyakana surat al-mustaqim Surat al-ladhina imam da'alihim Wa rimam da'alihim Amin Semoga Allah mengeceba Doa-doa kita Pada siang hari ini